Entah kenapa, hubungan kayak gini tuh sering banget ada di cerita anime ataupun manga. Hera-nya ya, kenapa kagak sekalian aja, mereka pake lagu Sweet Home Alabama buat opening animenya. Nomor 1, Kiyosuke sama Kirino dari Cerita Oreimo Awalnya mereka berdua ini punya hubungan adek kakak yang buruk banget, ngobrol aja kagak pernah. Nah, padahal jauh sebelum hal ini terjadi, mereka terbilang deket, tapi karena si Kiyosuke ngerasa iri sama semua bakat yang adeknya punya, akhirnya Tuchou ngejauh dari adeknya tersebut. Tapi setelah mereka berdua masuk SMP sama SMA, ada satu kejadian yang bikin mereka deket lagi, yaitu pas si Kiyosuke nemuin kaset hentai yang adeknya punya. Mulai dari cinema, mereka jadi makin deket. Nomor 2, Haruka sama Sora dari Cerita Yosuke no Sora Pasangan adek kakak paling legendaris yang pastinya pernah ngisi masalah lulu. Haruka sama Sora, dua bersaudara yatim piatu yang pindah ke rumah bekas nenek sama kakeknya di pedesaan. Mereka kudu hidup sendiri ngadepin berbagai tantangan hidup, sampai mereka numbuhin rasa cinta satu sama lain. Parahnya ya, biarpun kakak adek kandung, gak jarang mereka sampai ngelakuin hal aneh-aneh. Nomor 3, Koshiro Manonaka dari Cerita Koikaze Yang ini mah bisa dibilang emang karena salah keadaan sama lingkungan juga. Jadi kan, si Koshiro, cowok yang udah masuk usia om-om ini, sebenernya punya adek bernama Nonaka, yang masih umur 15 tahun. Tapi semenjak orang tua mereka cerai, mereka pisah dan kagak pernah ketemu. Ambe kemudian mereka ketemu di sebuah stasiun kereta tanpa tahu apa-apa. Selang beberapa waktu, sebelum latar belakang mereka keungkop, si Koshiro sama Nonaka udah saling jatuh cinta duluan. Makin kacau pas mereka tinggal serumah bareng. Nomor 4, Yoriyama Iku dari Cerita Bokuwa Imoto Nikoi Wasuro Sepasang saudara kembar, cowok sama cewek, yang padahal berasal dari keluarga yang harmonis. Tapi pas nginjak usia remaja, sang kakak, yaitu Shiori, malah ngerasa ada perasaan aneh yang tumbuh ke adeknya. Yaitu perasaan pengen ngemiliki adeknya itu. Sejak saat itu, Shiori malah berubah jadi kasar ke si Iku. Dan cemburuan banget, si Iku yang kagak tahu apa-apa kenapa sifat kakaknya bisa berubah, cuma bisa ngerasa bingung sama sedih doang. Nomor 5, Keita sama Aku Riko Bersaudara dari Cerita Kisis Si Keita ini pas masih bocah cengeng banget. Makanya dua kakaknya itu overprotektif sama si Keita. Udah gitu, mereka berdua cinta sama adeknya tersebut. Kocaknya bapak mereka ngerestuin kalau seandainya si Aku atau Riko pengen nikahin si Keita. Berhubung, mereka tuh bukan saudara kandung. Tapi ya si Keitanya kagak mau, karena Doi udah nganggep kalau mereka berdua tuh ke bagian dari keluarga aslinya. Jadi ya, tiap hari, biarpun sering diajak enak-enak, si Keita kabur mulu. Nomor 6, Kanba sama Himari dari Cerita Mawaru Pingin Drum Si Kanba punya beberapa saudara kandung di keluarganya. Salah satunya ya, si Himari ini adek ceweknya. Buat si Kanba, Doi itu ibarat cahaya sama harapan di kehidupannya. Bahkan mereka berdua ampe saling jatuh cinta satu sama lain. Udah gitu, rela ngorbanin nyawa masing-masing. Si Kanba sendiri orangnya posesif banget, ampe rela ngelaukin apapun demi ngelindungin saudara kandung sekaligus cewek yang doi cinta tersebut. Nomor 7, Miyuki ama Tatsuya dari Cerita Mahokakoko no Retose Masuk ke SMP yang sama, tapi dengan hasil tes masuk yang berbeda. Si Miyuki dapet hasil yang luar biasa bagus, sedangkan si Tatsuya gak begitu bagus. Bahkan anggota keluarganya yang lain nganggep kalau si Tatsuya itu cuma orang rendahan. Di balik itu semua, sebenarnya Doi itu overpowered sama jenius banget. Doi nyembunyiin kekuatannya tersebut karena alasan pribadi. Hanya satu hal yang pasti, Doi ini selalu ngelindungin adiknya itu, biarpun hubungannya kagak akur. Nah, semenjak perjalanan ke Okinawa, hubungan mereka anehnya jadi membaik. Nomor 8, Mizuhara Tomoya ama Mizuhara Ichika Seorang cowok usia 13 tahun yang tiba-tiba dapet kakak cewek yang bernama Ichika. Tapi kakaknya itu punya sifat yang unik banget. Tuh cewek suka sama si Tomoya. Malahan ampe ketitik yang bikin si Tomoya risih sendiri ngeliat tingkah lakunya. Nah, bukannya peta semangat pas dijauhin si Tomoya, kakaknya tersebut malah makin ngedeketin adik barunya itu. Nomor 9, Mitsuki ama Yuya dari cerita Imocho Sebelumnya, si Mitsuki ini punya bapak yang suka nyiksa dirinya. Ampe kemudian, ortonya ceret, terus ibunya kawin lagi. Nah, si Mitsuki dibawa ke keluarga barunya itu, yang ternyata bapak barunya juga udah punya anak yang bernama Yuya. Karena trauma, si Mitsuki udah jelas, kagak pernah akur sama yang namanya cowok. Terutama bapak tirinya sama kakak tirinya tadi. Tapi karena sebuah kutukan, akhirnya si Mitsuki secara terpaksa kudu deket sama saudara tirinya tersebut. Nomor 10, Moya Akuama Akira dari cerita Analog Nah, kalau yang ini, awalnya karena salah paham. Tapi berhubung si Moyaku ini polos banget. Eh, tiap tingkah laku yang Dui lakuin ke adenya, kesalannya ke malah pengen ngecabulin. Contohnya ya, kayak pas nawarin air bekas si Moyaku mandi, ke adenya sendiri buat diminum. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen request atau nambahin, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terus, buat lo yang minat sama merchandise di Serkanime, lo bisa langsung meluncur aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Sekian dari gue, sorry kalau saya salah kata. Bye!